Lama banak, masih di Tanah Minang Fems. Eits, ini bukan ayam atau daging rendang ya, tapi menu khas Tanah Minang yang wajib kalian coba, bernama lele asap asam durian. Asam durian ini diambil dari buah durian yang sudah difermentasi ya Fems. Kalau di Kalimantan biasa disebut dengan tempoyak Fems. Bumbu yang sudah halus dimasak dengan santan. Jangan lupa asam duriannya. Tunggu sampai mendidih ya. Selanjutnya, lele asapnya deh. Karena nggak boleh dimasak terlalu lama, jengkol dan terong dicampur paling terakhir ya. Perhatikan ya, jika kuahnya sudah mengental, bisa langsung disajikan. Saatnya makan Fems. Fems, meskipun Sumatera Barat terkenal dengan kuliner berbahan dasar daging sapi dan ayam, olahan lele ternyata juga banyak peminatnya loh. Ikan lele banyak dibudidayakan di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat tuh. Bahkan sampai dijadikan ikon kota loh. Tak hanya gurih saat digoreng kering, ikan lele makin nikmat setelah diolah menjadi lele asap oleh masyarakat sekitar Fems. Hihihi, ternyata nggak cuma ikan laut aja ya yang bisa diasap. Lele yang sudah dipanen selanjutnya dibersihkan disusun rapi di atas bambu. Sengaja dibuat berjarak dari api agar hanya asap panasnya saja yang mengenai daging lele. Tekan-tekan ikan seperti ini, supaya kandungan airnya keluar ya Fems. Proses pengasapan sempurna membutuhkan waktu 8 hingga 10 jam loh Fems. Lama ya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax